Selamat pagi semuanya. Memang dari news yang kemarin, Pak Dwi, ada Federal Open Market Committee ini membahas tentang tenaga kerja, juga pertumbuhan dari sektor industri, disinggung sedikit. Kemudian Janet Yellen juga di jam 11.30 malam juga ada menyampaikan tentang itu ke publik. Saya kira angka yang dirilis dari FOMC Meeting Minute mengenai laporan ke tenaga kerjaan, nadanya bersifat netral, sehingga pergerakan dolar indeks juga masih terbaca. Namun efek yang menggerakkan pergerakan mata uang dan pasar saham adalah saya kira adalah dari situasi yang terjadi di Eropa. Kemudian pelemahan nilai komoditas yang sekarang lagi dipicu dari pasar Asia Pasifik, terutama dari Selandia Baru dan Australia. Barangkali ini juga menjadi sebuah kekhawatiran secara makroekonomi untuk di Asia Tenggara, pasar komoditas akan terpengaruh turun sedikit menjelang masuk semester kedua ini dan akhir tahun 2015. Saya kira padui nanti yang menjadi hot topic dan isu hangat setelah bulan depan adalah tentang penurunan kembali harga komoditas, kemudian reaksi dari IEB dan China. Saya kira itu yang menjadi hot topic dua bulan ke depan menurut rediksi dan hemat saya. Dikarenakan data-data dari ekonomi dan fundamental segala macam ini belum banyak mempengaruhi secara pasti terkait dengan kenaikan tingkat sungguh dari Amerika Serikat. Baik teman-teman semua, dari data ekonomi kalender yang dirilis di monitor, angka positif mayoritas datang dari Asia Pasifik dan China. Amerika Serikat merilis data unemployment claim-nya dari 282 ke 297 meningkat ya, artinya orang yang menganggur memohon subsidi kepada pemerintah bertambah jumlahnya dan ini sedikit memberikan beban cakap pendek. Oficial bank rep dari Inggris juga tidak banyak berubah, mari kita lihat secara detail dan lengkap analisa teknikal dimulai dari Australia. Ya dari Australian dollar, saya dari Selandia baru dulu maksud saya, setelah melewati batas support 0,67 yang merupakan zota oversold kita menjadi incaran target by limit, sempat ini Pak Adwi menyentuh angka 0,6616-an ya, hampir saja di 0,6600, namun batasan stop loss kita kemarin di 0,6600 tidak diasentuh, bahkan sekarang posisi by limit kita di 0,67, 0,67 kemarin sudah kembali di jeput dalam kondisi breven point. Saya kira untuk exit point di New Zealand, breakout dari formasi double top entry di time frame 4 jam ini di angka 0,6800 dan maksimum di 0,6828. Kemudian di Australian dollar dari penurunan yang sporadis masih akan terus membayangi Aussie, New Zealand sudah lebih dahulu mengalami penurunan itu, sehingga saya kira saatnya ini Aussie menyusul, sebelum nantinya juga akan mengalami koreksi setelah menyampai angka 0,71. Untuk angka hit di Australian dollar, saya kira angka netral masih di level 0,73, skenario trading untuk jangka pendek masih sell di resistance 1, 2, dan 3. Penempatan harga sell limit terbaik di angka 0,75 dan 0,7447 dengan batasan stop loss 0,7561. Ada komentar dan tambahan Pak Adwi? Australia dollar terhadap US dollar selalu disandingkan dengan komoditi. Kemarin saya baca untuk pergerakan iron ore sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan, sebesar 25% kalau nggak salah. Kemudian kalau kita hubungkan dengan China sendiri, China mengalami permasalahan untuk minggu-minggu ini. Di samping masalah Eropa, jadi dua data, dua negara atau dua kawasan ini membawa pengaruh. Sebetulnya kita tidak sadar terhadap Australia dollar terhadap US dollar. Penurunan iron ore sendiri disebabkan oleh pertumbuhan dari China, kebutuhan terhadap industri sendiri tidak banyak, tidak terlalu banyak. Sehingga sepertinya mempengaruhi pergerakan dari Aussie untuk saat ini sementara ini. Bagaimana tanggapannya Pak Oji mengenai ini? Ya Pak Adwi, saya dapat informasi masalah iron ore yang diimport dari Australia, dari China, ini sedikit bocoran halus dari teman-teman. China sudah bisa mengembangkan teknologi untuk membuat elemen pesawat siluman ya, pesawat stel untuk bahan itu. Dan itu bisa dikembangkan lagi untuk persenjataan berat yang bergerak seperti mobil tank dan lain sebagainya. Sehingga setelah produsen seperti Australia yang mengirimkan iron ore-nya ke China, ini sedikit menjadi kekhawatiran secara global. Kemampuan China mengembangkan teknologi industri metalnya. Nah, kemudian risiko yang terjadi masalah-permasalahan di China, memang itu adalah sebuah konsekuensi yang sudah digambarkan terkait dengan agresif dari China mengembangkan AIB untuk melebarkan sayapnya secara finansial dan, apa ya Pak Adwi, saya kira ini kalau bahasa biologinya ini urat-urat sarafnya lagi dikembangkan di Asia Pasifik dari China melalui AIB sehingga porsi dari konsentrasi pengembangan strategi politik dan ekonomi tentu pasti memberikan beban pemikiran lebih banyak ketimbang satu-satu di lebih fokus. Nah, iron ore ini tentu harus dijaga menjadi sebuah aset penting nantinya untuk pengembangan-pengembangan produk dari bahan metal lebih lanjut. Sehingga penurunan mata uang kursus AUC dolar ini secara untuk eksportir ini diuntungkan dikarenakan nilai komoditas yang bersaing. Kemudian dari importer posisinya juga diuntungkan karena nilai pembelian lebih murah. Saya kira akan ada reaksi volatilitas yang cukup lebar jika ini memang dipengaruhi dari dasar pengiriman dan masalah ekspor-impor terkait masalah itu tadi. Ini barangnya beritanya agak sedikit restriktif, kita tidak melihat itu dan mempengaruhi porsi raca perdagangan dari sisi baja dan metal ini Pak Dwi. Namun saya menyampaikan situasi komoditi primer, pertanian terutama dan pertanakan ini yang juga masih memberikan dominasi warna penakan AUC dan New Zealand lebih lanjut. Namun penurut pelemahan New Zealand yang sudah terjadi lebih dari, sudah hampir 3 bulan nih Pak Dwi, dari bulan Mei ya. Dari bulan Mei awal sampai Juli ya. Sudah memasuki 5 bulan ya, baru sudah mengalami koreksi. Nah sedangkan di Australia penurunan di awal Mei yang sempat terjadi koreksi 50% di 0,7834 menanjutkan penurunan sampai sekarang ini. Nah tentu 0,73 merupakan area yang wajar dan pantas untuk exit point, kemudian ada resiko di 0,71 yang harus tetap kita perhitungkan terkait dengan data neraca perdagangan antara dua belah pihak Australia dan Cina ini. Itu barangkali dari pandangan saya Pak. Oke, jadi kesimpulan yang bisa didapat dari AUC sendiri masih dalam keadaan drop apabila menyentuh 0,73 kemudian dari ekspor sendiri terbantu. Kita lihat dari trade balance nanti biasanya setiap penurunan yang tajam di Australia dollar mengakibatkan trade balance yang meningkat. Namun kita lihat nanti laporan untuk bulan depan ya, apakah ini terjadi atau tidak. Silahkan Pak Uji dilanjutkan untuk bahasan lainnya. Iya, barangkali sebagai penutup untuk di AUC dan di Asia Pasifik masalah market Australia ini dan pelemahan mata uangnya ini ada satu sisi fundamental lain Pak Dwi yang tidak kita baca barangkali yang mempengaruhi secara umum juga di situ ya. Tapi nanti coba saya cari informasi lebih lanjut, kita lanjut dulu di mata uang yen setelah target penempatan buy limit di 122 kemarin dilewati dan sekarang harganya makin menguat ya mata uang yennya terhadap dolar. hampir menyentuh garis MA daily di time frame, garis MA 50 di time frame daily, 120.13, sorry MA 100, 120.13 ya, ini hampir menyentuh angka support dari agregat teknikal. Saya kira posisi buy limit di lower band 121.90 kemarin atau di 122 ini sudah kena stop loss ya Pak Dwi di angka ini, namun secara global jika reaksi market pasar modal untuk di indeks Nikkei mengalami reversal saya kira untuk kelemahan yen ini bisa terjadi. Jadi ada seperti yang saya sampaikan di pekan sebelumnya, kelemahan pasar modal ini yang menyebabkan penguatan mata uang yen terhadap USD, dikandalkan dari efek bailout yang akan ditambah untuk Yunani, arus modal, sorry, jumlah kapitalisasi dan money supply bertambah, ini akan memberikan angin surga kepada posisi investor di pasar modal untuk exit dari pasar modal. Sehingga aliran modal ini nantinya akan beralih ke negara mana yang menjadi tujuan investasi, apakah sesuai tujuan kemarin kita di negara Kanada untuk pengembangan eksplorasi minyak atau di China atau di Australia atau di Indonesia sendiri. Saya kira pelemahan di pasar modal indeks Nikkei itulah yang menyebabkan penguatan mata uang yen di sini, namun secara permintaan global mata uang yen ini masih diprediksi angkanya melemah. Sehingga akumulasi averaging bailout di USD ini sangat menarik Pak Dwi, masih kita batasi angka 120.13 sebagai acuan batasan stop loss. Baik, di euro yen. Oh iya, ada teman Pak. Bagus moving average 100 nih, tepat sekali mendekati ke 120.13. Biasanya para traders mengambil posisi untuk reversal point di situ, apabila dia close di bawah atau bearish, dia mengambil posisi untuk follow trend. Bisa seperti itu. Dia bisa mengambil moving average 100 maupun moving average 100. Kemudian saya kira penurunan dari dolar yen tadi malam lebih banyak dipengaruhi oleh berita dari fact. Jadi pelepasan dolar teridentifikasi di sini di dolar yen, sehingga nggak tahu momen yang tepat juga mungkin, sehingga penurunan hal ini terus mendekati ke angka 120.13. Sementara Pak Koji melihat support di situ di 118 ya, 118.85. Saya kira ini adalah wilayah end of the game dari pelemahan yen. Ini adalah wilayah batasan kompirmasi netral untuk di mata uang yen. Saya yakin kan kalau misalkan kursus USDN ini masuk ke wilayah ini Pak Dwi, masuk dalam trapping ini ya, kandang ini, akan ada satu statement dari petinggi moneter dan pemerintah terkait dengan sikap Sinjo Abe dan Kuroda yang sangat agresif dalam memberikan stimulus, akan ada pidato. Namun kalau ternyata dari angka 120.13 market malah kembali ke formasi forecast yang kita rilis ini, tentu ini akan menjadi area yang dia tinggalkan. Nah ini menurut hewak saya, sehingga dari buku teknikal yang kita baca, ini previews resistance yang menjadi support, menjadi incaran harga untuk buy limit lagi. Makanya skenario averaging buy di USDN ini sangat bagus, tetap menjaga money management dan komposisi modal yang tersedia. Oke, silahkan lanjut Pak. Ya, euro yen juga ini sudah berhasil dari sell on the spot di angka 1.35 kemarin, ya, dari kenaikan tutup gap ini kemarin kita sell di 1.35 poin 50-an, sudah mencapai hampir 200 poin ya, masih tetap kita pertahankan posisi sell teman-teman semua untuk target hit di 1.31. Saya kira formasi di bottom ini merupakan area, wilayah yang bisa membuat ragu para trader ini, Pak Du, ya. Ragunya ini pada saat menyentuh angka ini ada rejection, kemudian malah rebounds, ya, ada bouncing ini yang menjadi keraguan trader, kemudian di angka ini sudah terlalu lemah, posisi buy ini lebih menarik di mata spekulator jangka pendek. Namun pada saat market breakout, ini formasinya menjadi neckline, sehingga ini menjadi formasi head and shoulder, kita tarik garis aggregate closing to close-nya, ini menjadi body price-nya, sehingga target penurunan lebih lanjut, barangkali ada 1, 2, 3 grid di sini, 1, 2, 3 grid, dan grid terakhirnya angkanya di 1, 2, 8 dan di 1, 2, 7. Sehingga target wilayah potensi untuk continuous dari breakout neckline ini adalah di 1, 2, 7 dan 1, 2, 8. Saya kira hal yang biasa untuk Euroian, dikenalkan pergerakan juga 2.000 pips di monex trader menjadi hal yang biasa, dikenalkan head dan tail juga teridentifikasi, sangat jelas sering terlihat. Jadi saya kira apabila terjadi naik dan turun pergerakan tadi malam, lebih dari tingkat titik tertinggi yang 2 hari yang lalu, tempat menyentuh ya, saya lihat, kemudian dia terlihat lagi, ini sudah beberapa kali. Jadi pergerakan harian, hal yang lancar, 2.000 pips yang harus dihadapi para investor atau trader untuk memperkirakan manajemen. Jadi dipersiapkan 2.000 pips cukup besar, namun potensi untuk mendapatkan pips kembali juga cukup besar juga. Sehingga saya kira pergerakan di Euroian mengarah ke 1, 3, 1, 2, 8 bukan hal yang mustahil, Pak. Begitu ya. Iya, malah lebih menarik, Pak Dwi, ini kalau misalkan proyeksi kita betul sampai di angka 1, 2, 8, kita taruhkan Pak Dwi yang bayar minum kopi. Kalau saya salah nanti saya yang bayar minum kopi. Oke, kita lanjut, Pak. Euro-dolar, ya, ternyata anteng-anteng aja ya, Pak Dwi, dari... Iya, heboh dan ria, berita yang hangat untuk di Euro ini. Capping ya, atau trapping di wilayah top 1, 1. Teman-teman semua bisa menempatkan bollinger band di time frame daily 14, periode 14. Angka middle band adalah di 1,1150. Jadi, konfirmasi reversal untuk di Euro-dolar. Namun, ingat secara teori, stimulus yang dibantu, yang diberikan oleh ECB ataupun Dewan Uni Europa kepada Yunani, ini akan memberikan suplai uang bertambah dan menjadi angin sorga dan namanya bantuan jangka pendek, yang saya kira untuk penyelamatan Yunani tidak default, namun itu juga menjadi hutang, saya kira, Pak Dwi. Oleh karena itu, resiko-resiko peleman di Euro ini yang menjadi sangat kontra sekali menjadi target para trader, angkanya sangat jauh di 1,04. Namun, itu semua nanti kita lihat secara realita di market, bagi kita semua yang, apa namanya, keyakin ini bisa menjadi pergerakan yang masif dan terakumulasi, sehingga penurunan jauh 1,02 juga bisa terbentuk. Oleh karena itu, sebagai kunci untuk di Euro-dolar, sekali lagi saya ingatkan, angka middle band di time frame daily 1,1150 menjadi konfirmasi apakah Euro-dolar ini reversal dari target penurunannya atau malah kembali lanjut kontinus bearish. Selanjutnya. Palmserling dollar, ya ini sudah menjadi THR kita nih, Pak Dwi. Posisi sell kemarin ini sudah tepat di angka MA100, time frame daily, sedang menanti apakah market continues down, ya. Saya sudah sampaikan kemarin pada saat candlestick closing di bawah 1,55, ini kondisinya adalah bearish. Nah, konfirmasi berikutnya adalah kita sell limit di resistance 1, 2, dan 3 dengan batasan stop loss di MA50, time frame daily di sini sebagai XL, atau di 1,55. Target untuk jangka pendek 1,53, 1,5284. Di emas, nah ini dia Pak Dwi. Dari apa yang terjadi di Eropa, sempat memberikan harapan emas meningkat. Tapi emasnya malah drop, ya 1,53, angka super kita sudah dia sentuh. Kemudian sempat menilai 1,149 dan dia sentuh. Menjadi ketakutan investor, kemudian posisinya sudah kacau begitu ya. Nah, boleh saya katakan ini menjadi sebuah angka 1,153, menjadi angka incaran investor secara global. Ini adalah angka menarik, saya kira 1,153 sesuai dengan volatilitas dan market. Dikarenakan volume dan kebesaran candle tidak mencerbinkan minat yang negatif kepada emas, mata investor. Ini yang menjadi sebuah harapan terus kepada kita untuk di emas, akan kembali rebound di angka 1,171 dan 1,177. Pertanyaan, ada yang bapak dapat dari emas? Iya, saat ini pada saat masalah terjadi di perekonomian dunia, ternyata emas tidak cukup menarik untuk diminati para investor. Jadi, mereka lebih suka lari ke dolar. Direnakan isu terhadap tinggi cukup bunga yang dinantikan-nantikan, sehingga pergerakan dari emas sendiri terus mengalami penurunan. Ingat, pada waktu itu, pada saat euro bermasalah pada minggu lalu, pada hari Senin ya, pada hari Senin 2 minggu yang lalu. Seperti itu juga, terjadi goncangan, kenaikan, kemudian terus kembali untuk di emas. Selanjutnya, hingga saat ini, emas terus mengalami penurunan. Saya kira pengahlian isu utama bukan untuk menentamkan investor untuk lari ke komuniti, namun mereka lebih condong untuk memegang dolar. Seperti itu yang saya belajar, Pak. Iya, pas sekali, Pak Dik. Saya kira itu adalah jawabannya yang paling mendukung untuk penurunan emas, apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi. Baik, kita lanjut di Kanada. Juga melewati resisten 1.26, menjentuh 1.28 proyeksi kita di minggu sebelumnya, saya kira juga akan ada resiko koreksi jangka pendek dari volatilitas yang cukup lebar terbaca di USD Kanada. Artinya, Kanada dolar ini melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Terbukti, Pak Dwi, ini sudah banyak arus modal masuk ke Kanada untuk pengembangan dan eksplorasi minyak-minyak, kirang minyak yang baru. Ini untuk di Kanada, topping 1.28 menjadi wilayah se-limit kita dengan target sebesar 150 poin, stop loss sejak panjang di 1.29. Baik, untuk minyak, melewati teritori hijau dan merah muda ini dan menembus 55.80-an, Fibonacci yang kita tarik dari swing low 42.01 ke 61.54, karena 54.09, 51.78 sudah dia sentuh. Kemudian 49.49 adalah angka krusial dan presisi harga yang sempurna untuk penempatan by limit minyak. Sehingga 49.50 adalah wilayah terbaik untuk harga beli minyak. Angka 51.78 juga rekomendasi kita beli kemarin sudah dia sentuh. bagi teman-teman yang sudah terlalu, yang keduluan beli di 5.10, sabar sedikit menanti, sebentar lagi harga itu akan menjemput kita di wilayah 3.82%. Saya kira untuk outlook minyak, netral, sesuai dengan polanya. Ini pola ABC boleh, 1, 2, 3 boleh, pola flag juga boleh, pola normal bolis juga boleh. Nah, dari previous scandal di tanggal 19 Februari dan di bulan Februari, wilayah netral di 52.53 adalah previous resistant menjadi support di sini, sehingga incaran-incaran resiko negatif, kalaupun terjadi penurunan harga minyak, angka netralnya, angka ekstrimnya adalah di 59.50. Closing daily di bawah 49.50 lah akan menyebabkan formasi minyak menjadi beris. Demikian morning briefing dari Medan Pak D, bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Wajib, morning briefing telah disampaikan dengan baik. Kesimpulan yang bisa didapat, pertama sekali kita lihat dari minyak-minyak masih dalam keadaan stagnan, dalam tempoh 4 hari kebelakang, pergerakannya juga tidak terlalu berkuktuasi, kisaran harga terbentuk secara teknikal di 49.49, angka tengah 51.78, dan tertinggi di 54.09. Kesempatan kita untuk mengambil posisi dengan batasan stop loss yang cukup terbentuk dengan jelas di minyak. Sementara kita melihat dari pergerakan gold, masih dalam keadaan drop, terlihat juga gold mengarah dalam keadaan melemah, terus mengelemah, saya kira transaksi jangka pendek lebih tepat dilaksanakan di gold tersebut. Kemudian pergerakan euro juga masih dalam keadaan WTNC, menanti kebijakan atau menanti keputusan terhadap bantuan kepada Yunani, maupun pola stimulus yang akan dilaksanakan oleh ECB terhadap beberapa negara euro yang lainnya. Kemudian kita melihat dari dolar Kanada, terus mengalami penguatan di dolar terhadap Kanada, hingga terlihat keadaan overbought yang masih terlihat di sini di 1.29, 1.27 hingga ke 1.28. Kemudian kita melihat pergerakan dari euro yen, euro yen hampir sama pergerakan dari penurunan dari beberapa komoditas, terlihat sedikit berbeda dengan euro dolar, euro yen ini, dikarenakan pergerakan untuk drop lebih terlihat dengan jelas, dikarenakan batasan di Bollinger Band untuk minimal di 1.33.02, saya kira akan terjemput, mengikarenakan sifat dari trend yang terjadi di euro yen sendiri terlihat dengan jelas dalam keadaan down. Kemudian di dolar yen, tepat sekali mendekati angka movingnya perin 100 di 1.20.13, sehingga transaksi strategi yang kita laksanakan, pengambilan posisi buy limit di wilayah area tersebut dengan batasan di stop loss di 1.19.51. Kemudian kita harus bijak juga mempergunakan margin kita, sehingga dapat dihitung posisi stop loss yang wajar. Kemudian di Australia dolar, terhadap US dolar terus mengalami penurunan, seiring dengan beberapa nilai komoditas yang juga turun, termasuk iron ore yang menjadi potensi utama dari Aussie untuk ekspor ke China, kemudian saat ini juga China mengalami penurunan pertumbuhan. Sehingga saya kira pergerakan Aussie mengarah ke 0.33 maksimum, kemudian kita bisa lihat kembali apabila terjadi harga kisaran 0.33.06 hingga ke 0.33. Kemudian New Zealand terhadap US dolar masih mengalami penurunan, selama beberapa waktu atau beberapa minggu yang lalu juga masih tetap mengalami penurunan, belum terjadi reversal yang cukup berarti, yang mengakibatkan teridentifikasinya batasan higher low yang baru, sehingga kita dapat memanfaatkan transaksi untuk jangka menengah dan pendek terus mengalami penurunan, hingga batasan stop loss di 0.6616. Saya kira demikian beberapa ulasan morning briefing kali ini, semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat disampaikan dengan bijak kepada calon investor, sehingga dapat menambah lawasan bagi kita semua. Terima kasih morning briefing kali ini, saya ucapkan kepada Pak Azhar Paul Zinur dan para attendis yang telah mengikuti dengan baik. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bekerja. Terima kasih, selamat pagi dan selamat menikmati.